PAS CONTINUES TENSE PAS CONTINUES TENSE adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu lampau. Tensis ini menggunakan rumus SUBJECT PLUS TO BE WAS WERE PLUS VERB ING Sebelum menjelaskan contoh-contoh kalimat, terlebih dahulu saya jelaskan pasangan TO BE dari masing-masing SUBJECT-nya. Seperti, I PASANGANYA WAS, YOU WERE, WE WERE, THEY WERE, HE WAS, SHE WAS, AND IT WAS. Contohnya, I was studying English yesterday, saya sedang belajar bahasa Inggris kemarin. You were studying English yesterday, kamu sedang belajar bahasa Inggris kemarin. He was studying English yesterday, dia sedang belajar bahasa Inggris kemarin. Oke, berikutnya saya jelaskan fungsi tiap kata dalam kalimat. Seperti, I sebagai SUBJECT, was, to be, studying, verb, ing, English, objek, yesterday, adverb, atau keterangan, you, SUBJECT, were, to be, studying, verb, ing, English, objek, yesterday, adverb, Sebagai catatan, bahwasannya setiap SUBJECT mempunyai pasangan TO BE masing-masing. Kalau kita katakan, I was studying English, ini salah. Kenapa? Karena I pasangannya WAS, bukan were. Kalimat yang benarnya adalah, I was studying English. Juga kalau kita katakan, you was studying English, ini juga salah. Karena you pasangannya adalah were, bukan was. Kalimat yang benar adalah, you were studying English. Lalu bagaimana gak pola past continuous tense yang bentuk negatif dan tanyanya? Kita coba substitusikan. Kita ambil contoh kalimat tadi. Kita ambil sebagai kalimat positif. Kalimatnya, You were studying English. Kamu sedang belajar bahasa Inggris. Kalimat negatifnya, You were not studying English. Kamu tidak sedang belajar bahasa Inggris. Kalimat tanya, Were you studying English? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Perlu dibahami bahasa Inggris. Ciri kalimat negatif adanya kata not yang bermakna tidak. Begitu pula pada pola past continuous tense. Untuk merubah dari kalimat positif menjadi kalimat negatif, Kita letakkan kata not setelah to be. You were studying English menjadi, You were not studying English. Atau kalau disingkat, You weren't studying English. Kemudian berikutnya, Untuk merubah kalimat bentuk positif menjadi kalimat tanya, Kalau kalimat tanya itu bentuknya yes, no question, Artinya kalimat tanya yang hanya membutuhkan jawaban antara yes atau no saja, Maka, kita letakkan to be sebelum subject. Contoh disitu, You were studying English menjadi, Were you studying English? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Atau kalau kalimat tanyaannya bentuk kalimat tanyaan negatif, Bisa kita katakan, Were you not studying English? Atau, Weren't you studying English? Apakah kamu sedang tidak belajar bahasa Inggris? Lalu bagaimana dengan bentuk kalimat tanya yang membutuhkan penjelasan, Seperti yang pola WH question atau WH question? Jawabannya adalah, Letakkan kata tanya tersebut sebelum to be. Misalkan, kita ambil beberapa contoh, Seperti, Who were studying English? Siapakah yang sedang belajar bahasa Inggris? Atau contoh yang lain? Where were you studying English? Kamu sedang belajar bahasa Inggris di mana? Oke students, do you understand? Are you thinking of our material today? And don't forget, If you like the materials of my videos, Please subscribe it, In order you can get the materials of my next videos. See you next time, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax